Apakah Anda sudah mendapatkan informasi ini? Ya sampai dengan saat ini memang beberapa ini masih mengungsi, tetapi kalau kita bicara soal di kawasan sumber sendiri ini ada tradisi, kebanyakan dari mereka yang memang tadi saya sempat berdialog juga merasa trauma, sehingga daripada berada di sekitar area rumah mereka yang sebetulnya sudah dinyatakan aman, mereka lebih memilih untuk keluar ke daerah lain bersama dengan keluarganya, kemudian juga memulihkan diri dari trauma-trauma yang sudah dialami selama bencana lahar dingin ini melanda kawasan-kawasan tersebut. Tapi kalau kita bicara soal bagaimana situasi di posko, tentu saja baik itu kebutuhan sembako, kebutuhan alat mandi, kemudian kesehatan ini semua coba dicukupi, ada juga dana logistik yang di perwilayahnya ini juga jumlahnya berbeda, berkisar dari Rp150 juta sampai dengan Rp250 juta untuk kemudian digunakan sebagai biaya operasional di masing-masing daerah. Pas Kalis. Diputu Trisnanda, terima kasih laporan Anda, nanti kita akan update kembali langsung dari Padang, Sumatera Barat. Kini kita akan memantau bagaimana kondisi pengungsian. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Muhammad Rizki di sana. Rizki, di tempat Anda berada saat ini, sudah ada berapa total warga yang mengungsi di sana? Di Kebupatan Agam, Kebupatan Candong di sini masih dengan data yang sama, jumlah pengungsi yang berada di Kebupatan Candong ini berjumlah 74 orang. Tapi info terbaru yang saya dapat, total pengungsian yang ada di Kebupatan Agam ini berjumlah 144 orang, di mana terbagi di tiga titik cepat pengungsian, yaitu di Kebupatan Candong berjumlah 74 orang, di Kebupatan Tumai Puah ada 10 orang, dan di Kebupatan Ampe Angke 60 orang. Demikian. Rizki, untuk 144 orang yang sampai saat ini masih mengungsi, bantuan apakah sudah cukup untuk ke 144 orang ini, atau masih ada yang sebenarnya sangat dibutuhkan, paling urgent saat ini dibutuhkan? Baik, untuk pendistribusian bantuan kepada pengungsi ini sudah dilakukan sejak kemarin, dan bahkan sampai hari ini masih dilakukan proses pendistribusian bantuan kepada pengungsi. Tadi baru saja para pejabat sudah mulai berdatangan di tempat pengungsian untuk memberikan bantuan, dan bantuan yang diberikan juga sudah mulai memenuhi kebutuhan dari para pengungsi. Oke, bagaimana dengan obat ataupun air bersih yang biasanya juga jadi problem di pengungsian? Kalau di tempat Anda saat ini bagaimana kondisinya? Baik, di pengungsian yang berada di Kebupatan Candong di sini, tempat pengungsiannya itu berada di suatu sekolah, di mana sekolah di sini memiliki air yang cukup bersih yang dapat digunakan oleh para warga. Oke, jadi air bersih sudah atau masih mencukupi karena saat ini kondisinya ada di sekolah, tidak terganggu berarti ya, riski dengan kondisi longsor ataupun banjir, airnya masih benar-benar bersih? Iya, benar sekali. Oke, kalau obat-obatan? Iya, untuk proses perawatan bagi pengungsian di sini juga telah disediakan posko kesehatan dan tadi sudah dilakukan pengetahuan kesehatan bagi para pengungsi dan telah diberikan obat-obat untuk para pengungsi yang merasa sakit. Seperti itu. Oke, riski ini juga tadi dari laporan Putu di lokasi lain, ada beberapa warga yang memutuskan untuk tidak mengungsi di lokasi yang terdekat tapi pergi ke luar kota Padang. Kalau dari tempat Anda melaporkan, apakah Anda mendengar cerita-cerita dari warga sekitar juga? Banyak yang mengungsi keluar Kabupaten Agam atau lebih memilih untuk berada di dekat dengan wilayah tempat tinggal mereka? Iya, didapat informasi dari masyarakat yang ada di sini. Beberapa dari mereka ini memang ada yang mengungsi di rumah keluarga saudara yang berada di luar daerah Kabupaten Agam. Dan ini menjadi suatu agar masyarakat tidak terlalu shock dengan kejadian. Dan mungkin ada beberapa juga yang masih ada di tempat pengungsian. Dan kita ceng karena masih ada korban yang masih belum ditemukan, keluarga korban yang masih belum ditemukan. Sehingga mereka masih menunggu kepastian untuk korban yang hilang. Demikian. Oke, riski ini kalau kita lihat tadi, saya sempat lihat sedikit di belakang Anda. Ya, sempat ada atau masih ada kegiatan yang dilakukan. Bisa Anda ceritakan saat ini apa kegiatan yang dilakukan oleh baik itu pengungsi ataupun tim gabungan yang berada di pengungsian? Ya, benar sekali. Dan penginformasikan di belakang saya ini adalah sebuah bangunan sejarah ibadah yang terdampak dari tempat kejadian yaitu Musola Kasi Anur. Dan menurut cerita masyarakat, Musola ini tidak sepenuhnya terkena dari dampak banjir. Dan ini sangat dasar sekali di mana cerita dari masyarakat pada saat kejadian banjir, arus dari banjir ini melewati dari Musola di sisi kiri dan di sisi kanan Musola. Sehingga Musola ini tidak terlalu berdampak rusak yang cukup berat. Dan di belakang saya di sini sudah banyak sekali relawan yang ikut membantu membersihkan area-area yang terjadi di tempat lokasi bahkan di Musola. Dan juga di warga sekitar juga ikut membantu membersihkan area lokasi kejadian. Seperti itu. Oke, jadi bisa saya rangkum juga sedikit. Tadi bantuan masih didistribusikan. Ada 144 orang total yang terpencar di tiga titik dan di tempat Anda saat ini melaporkan air masih cukup baik. Begitu juga dengan obat-obatan dan perawatan untuk pengungsi yang sampai saat ini masih mengungsi. Terima kasih Muhammad Rizky melaporkan dari salah satu pengungsian di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.